Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi bersama saya di resep mas Agung Hari ini mas Agung mau berbagi resep bakso ikan tongkol Bagaimana sih cara membuat bakso ikan tongkol Atau ikan-ikan yang lainnya secara enak, kenyal, gurih dan renyah Ini caranya, cara yang simple yang pernah mas Agung buat Jadi mas Agung disini sudah siapkan Satu buah telur Tiga buah bawang merah Empat siung bawang putih Teman-teman bisa catat di rumah atau langsung sediakan Supaya kita masaknya masak bareng Alias mabar masak bareng Dan ini ikan tongkol satu jebreg Atau mas Agung belinya ini harganya 5.000 rupiah Atau teman-teman bisa juga beli yang 10.000 rupiah Nah disini mas Agung sudah siapkan Ini tepung tapioca Kalau teman-teman mau pakai acing kawung Aci kawung itu adalah sagu tani Boleh pakai sagu tani Ini tepung tapioca Satu per empat atau 250 gram Dan disini mas Agung sudah siapkan Satu saset kaldu ayam Setengah sendok teh lada bubuk Setengah sendok teh micin Dan setengah sendok teh garam halus Teman-teman bisa catat ini di rumah Kemudian langkah yang harus pertama teman-teman lakukan adalah menyiapkan blender Disini mas Agung sudah menyiapkan blendernya Mari kita terlebih dahulu masukkan semua bahan-bahannya Yang pertama Kita masukkan terlebih dahulu Telur Jangan lupa telurnya sebelum dimasukkan Atau dikocok Alangkah baiknya telurnya dicuci terlebih dahulu Karena kita tidak tahu nanti di setiap telur itu ada najisnya Karena telur itu teman-teman sendiri tahu keluarnya dari Dari apa ya Oke langsung cucahin aja Kemudian tambahkan baking soda Kalau teman-teman tidak punya bisa ditambahkan baking powder Disini mas Agung menggunakan baking powder untuk pengenyalnya Jadi baking powder ini fungsinya untuk tekstur pengenyal Dan untuk tekstur rongga di dalam baksonya Disini pakai setengah sendok makan atau setengah sendok teh ya Seperti ini Kemudian masukkan juga bawang putih serta bawang merahnya Masukkan semuanya Selanjutnya masukkan bumbu atau kaldu tadi yang sudah disediakan Selanjutnya Langsung aja kita blender terlebih dahulu Blender sampai Bumbunya tercampur rata ya Bismillahirrahmanirrahim Kalau sudah halus Kita matikan lagi Kemudian Kita angkat lagi blendernya Selanjutnya Ikan tongkolnya Kita potong-potong Teman-teman juga bisa dulu diisik-isik Atau dipotong-potong menggunakan pisau Tapi karena ikan tongkol ini Sudah halus Jadi tidak usah Dipotong-potong pakai pisau Tinggal potong-potong aja potek seperti ini Mudah banget Ini teman-teman enak banget Rasanya boleh diadu sama ikan Tuna Kita blender lagi Sampai ikannya halus Nah tadi sudah Kita coba di blender Tapi blendernya nyangkut Kita betulin dulu ikannya Kita kebawahi Sebisa mungkin ikannya harus halus Terus tambahkan air es Satu, dua, tiga sendok makan Empat sendok Lima sendok makan Tapi tidak full amat ya Teman-teman Tambahkan air es Lima sendok makan Oke lanjut Kita blender lagi Kita matikan terlebih dahulu Kita sisikan ikannya Supaya halus semuanya Kita menurutkan air es Kita menurutkan air es tambahkan lagi air 2 sendok makan jadi total airnya adalah 7 sendok makan blender lagi selamat menikmati oke ini sudah kemudian tambahin aja langsung tepung tapioca masukkan ke dalam sini masukkan 1 per 4 tepung tapioca selanjutnya teman-teman aduk pakai sendok terlebih dahulu karena kalau tidak diaduk pakai sendok nanti dia tidak bisa ngeblender bagaimana teman-teman mudah benar untuk membuatnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini Kemudian tambahkan lagi air es 2 sendok makan Kita tinggal blender lagi Sampai semuanya tercampur rata Nah ini hasil yang tadi sudah di blender Jadinya halus seperti ini Oke jadi usahakan sehalus mungkin Dan adonannya tidak cair juga tidak menggumpal Kemudian kita langsung aja tetap Bismillahirrohmanirrohim Ini adonannya halus banget Mantap banget Bismillah Jadi ini sudah jadi Tadi sama teman-teman dan istri saya Baksonya dimakanin Wow banget Rasanya enak banget Kenyal Teksturnya gurih Teman-teman harus coba di rumah Jangan lupa pakai air es batu Kalau bikin di rumah Kalau tidak pakai air es batu Nanti tidak jadi bakso Kenyal Oke teman-teman Segitu saja videonya hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Buat teman-teman semuanya Jangan lupa sebelum meninggalkan video ini Like, komen, dan subscribe Biar tidak ketinggalan video baru dari channel Agung Yelta Popisial Wassalamualaikum Wr Wb